. Memasuki awal tahun 2022, program Bunga Kampung Pemkap Lampung Tengah kembali digelar di Kecamatan Bandar Mataram. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad beserta jajarannya dan warga, menggowah sepeda mengelilingi beberapa kampung yang ada di Kecamatan Bandar Mataram. Menurut Musa Ahmad, selain sehat untuk tubuh, kegiatan ini juga guna melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang ada di lapangan. Musa Ahmad mengaku senang dapat goes bareng dengan masyarakat, kegiatan positif ini juga dapat memperat hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Setelah sesampainya di lokasi tujuan, Musa langsung disambut oleh ratusan warga, dan selanjutnya melakukan senang sehat berjaya di lapangan jati datar. Dalam kegiatan bunga kampung tersebut, Musa Ahmad menyerahkan secara simbolis bantuan berupa sembako kepada warga di Kecamatan Bandar Mataram. Mudah-mudahan kegiatan kita pakai hari ini ya, terus ke depan bisa kita lanjutkan. Dan harapan saya bahwa kepada seluruh keluarga besar saya yang ada di Bandar Mataram ini, saya mengajak kita bersatu padu, saya mengajak kita semua berjuang bersama, dalam rangka kita berupaya untuk mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya, sekaligus kita meningkatkan pembangunan yang ada di kampung-kampung kita, di Kecamatan kita ya. Oleh karena itu harapan saya bahwa apa yang kita lakukan selama dua hari berada di Kecamatan Bandar Mataram ini, betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Dan pada kesempatan kalian juga saya mohon doa daripada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya dengan seluruh jajaran yang ada di pemerintah dari Lampung Tengah, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga betul-betul kita ke depan bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk raya kita yang ada di Lampung Tengah ini. Bandar Mataram luar biasa, keren! Sampai jumpa!